Cek fakta, Linel Messi beri komentar pedas jelang timnas Indonesia versus Argentina. Sebuah akun Youtube bernama Jagadot.id membuat sebuah narasi yang menyatakan bahwa Linel Messi memberi komentar pedas jelang laga timnas Indonesia versus Argentina. Seperti yang diketahui, PSSI sudah memastikan bahwa timnas Indonesia bakal menghadapi negara peringkat satu dunia itu di FIFA Match Day Juni 2023. Duel itu dijadwalkan bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Senin 19 Juni 2023 mendatang. Nah, Jagad.id membuat sebuah video dengan narasi judul yang cukup kontroversional yaitu Jelang Laga Indonesia versus Argentina, Lionel Messi beri komentar pedas, FIFA Match Day. Video yang diunggah pada dua pakan lalu itu sudah disaksikan lebih dari 170 ribu penonton. Berdurasi 8 menit 4 detik, Jagad.id membuka videonya dengan cuplikan konferensi pers Lionel Messi yang disertai subtitle berbahasa Indonesia. Di video tersebut, Translate menyatakan, Messi disebut ingin fokus bertanding melawan Indonesia di mana La Pulga juga mengetahui konflik Indonesia dengan FIFA. Pada bagian video lainnya disertakan juga potongan konferensi pers Erick Thohir selaku ketua umum PSSI. Tapi tidak ada satupun pernyataan yang menyatakan Argentina atau Messi. Selain itu, narasi yang ada di dalam video Jagad.id itu juga tidak membuat kepastian Laga Timnas Indonesia versus Argentina. Dari penelusuran fakta dari Bola Times, video berjudul Jelang Laga Indonesia versus Argentina, Lionel Messi beri komentar pedas, FIFA Match Day dari Jagad.id berisi berita hoax. Pasalnya hingga saat ini Argentina pun belum memastikan pemain-pemain mana saja yang akan dibawa saat melawan Timnas Indonesia.